Ahok resmi jadi komisaris utama Pertabina hari ini Dikutip dari CNN Indonesia, mantan gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok Resmi menerima surat keputusan atau SK pengangkatan jadi komisaris utama PT. Pertabina Persero dari Kementerian BUMN Senin 25 November hari ini Hari ini jadi saya diminta untuk terima SK, ucap Ahok ditemui di Kementerian BUMN Ia tiba di Kementerian BUMN sekitar pukul 9.20 WIB menggunakan batik berwarna coklat Ketika awak media menanyakan kapan mulai bekerja, Ahok menyebut belum mengetahui pasti Saya tidak tahu kan harus ngomong sama sekretaris komisaris, kantor nanti juga beda di jalan perwira 2, kata Ahok Dengan didapuk sebagai komisaris utama Pertabina, ia berharap agar masyarakat bisa mengadukan keluhan terkait kinerja Pertabina kepada manajemen Agar bisa ditinjak lanjuti Semakin banyak masyarakat yang melaporkan kepada kami, itu akan menolong kami melakukan pengawasan lebih baik, ujarnya Penempatan Ahok di Pertabina diketahui menuai polemik Federasi Serikat Pekerja Pertabina Bersatu atau FSBBB Menyatakan menolak Ahok, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadlizon menilai Pemilihan Ahok hanya akan membuat kegaduhan Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir resmi menunjuk Ahok Mantan terpindana kasus penodaan agama sebagai komisaris utama PT Pertamira Persero Ia beralasan butuh orang bertipe pendobrak seperti Ahok untuk membenahi perusahaannya ini Terima kasih telah menonton! selamat menikmati selamat menikmati